Intro Kita memasuki semen yang terakhir Di studio saya masih bersama Pak Asmi Syahputra Dan Pak Ugro Syeno Pak Asmi, jadi sekali lagi Kalau kita kembali kepada judul besar dialog kita hari ini Apa kabar DPO kasus VINA? Kalau tadi ada bilang ini adalah fiktif Tiga atau empat saja tidak jelas Bagaimana dalam dakwaan-dakwaan itu Anda yakin bahwa Mereka itu semuanya fiktif? Ya, ini Buktinya Saya akhirnya kita kan harus didekatkan dengan fakta Dalam hal ini adalah yang sudah Jadi waktu itu Pak Rudiana disumpah dalam Peradilan atau dalam persidangan dalam putusan nomor 4 Di halaman 34 dari 144 Halaman putusan ini Keterangan Pak Rudiana bilang Bahwa selanjutnya Pak Rudiana bersama rekan saksi Langsung melakukan pencarian Keberadaan ketiga pelaku lainnya Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur Dan tidak ada di rumahnya Disebutkan bahwa dia seolah-olah sudah ke rumah Tiga orang tersebut Ini putusan nomor 4 Termaksud juga dalam perkara yang displit Dalam halaman 36 putusan nomor 3 Pak Rudiana juga menyampaikan Bahwa Pak Rudiana Saksi bersama dengan rekan saksi Langsung melakukan pencarian keberadaan Ketiga pelaku lainnya Namun ketiga pelaku tersebut juga sudah kabur Dan tidak ada di rumahnya Clear Artinya Kalau ini yang dituju sudah Bahwa tidak ada di rumahnya Berarti rumah siapa yang didatangi pada waktu itu Rumah itu kan ada entitas orang Ada kepala keluarganya Ada kakaknya Ada dusunnya Atau apa istilah di desa tersebut Tapi itu kok Akhirnya kita kompem lah Dengan produknya Polda yang tadi DPO Tanggal 15 Lah kenapa? Sumir Kalau saya sudah datang Tapi kok ternyata kok Tidak dijelaskan identitasnya Dia sudah datang 15 Berarti Kalau saya sudah yakin Pada waktu hari Yang tanggal katakanlah Setelah dapat Jam 18.30 tadi Saya sudah datang ke desa tersebut Atau ke rumah Lokasi tersebut Saya bisa sebutkan dong Orangnya cirinya ini 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 Kendaraan terakhir yang digunakan ini Segala macam Segala macam Dan bukti saya tadi Datang ke rumah ini Kan pasti ada terkonfirm Sama kepala dusunnya Kepala RT Atau apa segala macam Atau orang Dan itu juga tidak muncul Dalam persidangan Jadi Bagaimana mungkin 16.30 18.30 Tertuang dalam sini Dan itu Dalam produknya Polda Tidak jelas Padahal dia sudah bilang Bahwa Dia sudah Ke rumah Orang tersebut Oke Pak Ogroh Ada yang ingin tambahkan Apa kabar DPO itu Apa kabar Siluman semua Yes Jadi Peristiwanya Terjadi Belum bisa dibuktikan Peristiwa apa Siapa pelakunya Tapi Pelaku-pelakunya Sudah bisa ditangkap Sejumlah Sebelas Tiga DPO Atau empat DPO Delapan Sudah masuk Jadi menurut saya DPO ini adalah DPO yang Dibikin-bikin Seperti itu Karena Kenapa harus dibikin DPO Polisi itu Sekolahnya pinter Harus bisa mencari orang Gak usah bikin DPO dulu DPO belakangan aja Kita sekarang Punya Apa Kalau Ya kita Pasti Pengennya Ada Ada Cahaya Di ujung Terowongan Karena selama ini Kita Selalu bermain Dengan Prasangka Dengan hipotesa Kalau kita Bicara Timeline dalam Putusan PK Misalnya Pak Asmi Saka Berkasaka itu kan Diserahkan KMA Tanggal 30 Agustus Yang 6 terpidana Sama Sudirman Mungkin masih Satu bulan lagi Untuk diserahkan KMA Apa kabar Sampai sekarang Belum keluar Dari bulan Agustus Apakah dalam KUHAP Misalnya Diatur Persis waktunya Timeline-nya kapan MA harus Batas waktu terakhir Menyerahkan Atau membuat putusan Di dalam KUHAP Tidak ada pengaturan Limitatif Yang diatur KUHAP Hanya syarat Untuk pengajukan PK Tapi tentang waktu Itu tidak diatur Secara detail Misalnya harus Seperti banding Harus sekian hari Kasasi Harus sekian hari Misalnya 14 hari Itu tentukan Tapi berkaitan Tentang berapa lama putusan Terkadang alasan klasik Juga bisa disampaikan Bahwa numpuknya perkara Di Mahkamah Agung Bisa jadi terjadi Karena sudah ada PR-PR Berkas perkara Sebelumnya Tapi ini sangat bijak Semestinya Mahkamah Agung Harusnya karena ini menjadi satu atensi Apalagi orang sudah di dalam Katakanlah menjalani hukuman yang tadi Ini tidaknya dapat diprioritaskan Oleh Hakim yang mulia Di Mahkamah Agung Semestinya Jadi Anda melihat ini bukan Sebuah kasus yang diprioritaskan oleh BMA saat ini Ya bisa jadi Hakim Agung Sekali lagi menunggu Karena berkas pengajuan PK ini Sama juga di split Dengan Kayak pokok perkara kan Karena ada tiga perkara Apakah Hakim Agung Ingin menunggu Berkas-berkas itu Sekali Sekali masuk nanti Terus mereka bermusyawarah Menentukan supaya majelis Hakim PK-nya juga Tidak beda-beda Kemungkinan putusannya pun Akan sama Akan sama Karena Karena lagi-lagi Esensi PK tadi kan Membongkar dari awal Gitu kan Karena dia upaya hukum luar biasa Karena ibarat ilustrasinya Seperti rumah Yang sudah ada Bangunan dan tanahnya Ya kita akan bongkar Dari fondasinya Dalam hal ini Fondasi yang dimaksud adalah Awal mulai penyelidikan Dan penyelidikan Pelanggaran-pelanggaran Itulah yang dibuat gitu loh Jadi Tariklah rentangnya Saya kalau boleh nambahin Ini kok Tadi Kalau kata Komnasam Tetap lagi di Narkoba lagi Gitu kok Dari Narkoba lagi Pak Rudian dari Narkoba lagi Diintrogasinya Di Narkoba lagi Gitu loh Jangan-jangan Empat nama ini Sebenarnya ada kaitannya juga Dengan tugasnya Pak Rudiana Gitu loh Lagi-lagi ya Tertat narkoba Ya Lagi-lagi saya hanya Sebagai dalam aspek akademis Gitu loh Kecuali teman-teman kepolisian Mau membuktikan Mindiknya Jadi kita enak nih Sepanjang tidak ada Mindik yang sama Gitu lah Berita acara pengledahan Berita acara pemanggilan Segala macam Validasi Ini kan yang seharusnya Didekatkan ke kita Jadi Dapat nih dokumen-dokumennya Gitu loh Saya khawatirnya disitu Apakah Karena kok Narkoba lagi Terus yang di polda juga Tadi kena Gitu kan Seperti ada lingkaran-lingkaran Yang kayaknya ada disitu Apakah nama ini adalah Orang-orang yang berkaitan Tentang kinerja Pak Rudiana Apakah itu Apakah misalnya Itu adalah impormen Apakah itu memang Orang yang memang Ditarget oleh beliau Segala macam Yang penting itu Sudah dihaluh-haluhkan Dalam berkas ini Oke Ya Kalau nanti lu macam-macam Saya juga bisa nih Ini ya Lagi-lagi Pak Rudiana perlu Keberanian dan kejujuran Kalau Beliau-beliunya Dengan empat tadi itu Clear Karena kok bisa lagi Kok udah ke polda Sinyalnya kok narkoba lagi Gitu loh Jadi kita diputer-puterin Seolah-olah di dalam zona Narkotika Pak Ugro Sekaligus closing statement Dari Anda Pak Ini kan Semakin lama Bola liar ini Semakin berkembang Di masyarakat Semakin distrust Masyarakat terhadap Polri Institusi Polri Sebenarnya Apa sih Pak Yang terjadi di dalam Saat ini Pak Seharusnya tinggal Keberanian Polri Untuk bisa mengungkap Motif Yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana ini Itu saja Jadi Dia berbuat apa Dengan apa Bagaimana Bila Dan sebagian Itu sudah terjawab Dari Rudiana Jadi gak usah Yalangin dulu Ini harusnya diungkap oleh Propam Sehingga nanti Dilihat Memang arahnya Kalau saya Ini pelanggaran Hamberat Bukan pelanggaran Orde etik Atau pidana biasa Ini Harus jadikan pelajaran Sehingga ke depan Tidak ada lagi Hal-hal yang Dilakukan seperti Aibtu Rudiana ini Jadi Mungkinkah Polri saat ini Menunggu Pelantikan Presiden Terpilih Wapres terpilih Kemudian melihat Susunan kabinet Seperti apa Baru Ada sesuatu Yang nyata Dari mereka Atau mungkin Juga malah Semakin blunder Ya sebelum Pelantikan Presiden Sekarang sudah Dibentuk lagi Yang diperkuat Korps pemberantasan Korusi Berarti kan ada Sesuatu di Negara kita Yang perlu ditangani Polisi dengan segera Jadi Jangan nunggu Pelantikan nanti Baru bergerak lagi Tanpa pelantikan Atau Ada pelantikan Yang polisi Tetap bergerak Gak ada yang bisa Menghalangi polisi Dan mudah-mudahan Itu tidak hanya Kosmetik saja Pak timnya Anda percaya Anda optimis Pak Asmi Bahwa kasus ini Akan selesai Saya yakin Apapun sebuah Dari sebuah peristiwa Harus ada penyelesaian Itu kan Sebagai bukti Hukum itu berjalan Tapi kalau enggak Ya jangan salahkan Lama-lama yang tadi Sepilang Orang tidak percaya Dengan hukum Akhirnya nanti Masyarakat Bisa melakukan upaya-upaya Karena dia bilang Ngapain juga ngelapor Ngapain juga Berproses panjang Sampai terjadi Pelanggaran Ham kejahatan kemanusiaan Gitu kan Orang dirampas kemerdekaannya Ya kan Itu kan Sama juga dirampas kemerdekaannya Pasal 333 terjadi Seharusnya ini juga Belum daluh warsa Berulapan tahun Artinya Jelas kok ada korbannya Tidak ada korbannya Masukkan aja Apalagi kalau tadi Beliau berani Artinya berani pintunya Dari mana Ya Komnas HAM Berani merekomendasi Kepada kejahatan agung Supaya ini dilakukan Ada satu kejahatan Kemanusiaan Atau pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip kemanusiaan Baik Pak Asmi Terima kasih Pak Ugro Terima kasih Kita lanjutkan di Episode berikutnya Untuk mengupas Tuntas kasus ini Sampai selesai Amin